hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian hari ini semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu bisa menjalankan ibadah puasa pada tahun ini dengan lancar dan baik-baik saja amin ya robbal alamin Oke buat teman-teman yang barusan gabung jangan lupa dibantu tekan like-nya tekan subscribe-nya tekan lonceng notifikasinya agar tidak gede lain informasi sedikitpun dari channel ini yang membahas seputar cryptocurrency mining gratis ataupun trading ataupun website penghasil uang dan lain sebagainya dan juga aplikasi penghasil uang Nah buat kalian yang gabung di Mira Asset kemarin di sini saya akan update kembali ya terkait dengan informasi di aplikasi ataupun website dari Mira Asset ini saya ucapkan juga terima kasih yang udah gabung ya Nah teman-teman Nah ada pertanyaan dari teman kita yang udah gabung di Mira Asset ini ya di ada di sini yang namanya produk mutual fund dan juga gold ETF dan sebagian kalian tuh banyak yang yang membeli di paket ataupun di gold ETF ya di produk ini karena dia aplikasi Mira Asset ini itu ada yang namanya produk mutual fund dan juga gold ETF ya atau ETFs Goliath dan sebagian kalian pasti mengalami kendala ya kan saya juga demikian Nah kalau kalian ingin membeli produk ya yang modalnya 37.753 ini dalam satu hari ya dalam satu hari ya ini kan menjadi Rp56.000 jadi kurang lebih profitnya Rp20.000an layak atau Rp18.000 sekian kurang lebih gitu ya Nah kalau kalian sudah beli satu kali kalian nggak bisa beli lagi guys jadi ini hanya terbatas hanya untuk satu kali satu akun hanya bisa dibatasi satu kali kurang lebih gitu ya Nah kalau kalian ingin beli produk lagi kalian harus modal lagi ya guys ya yaitu bisa upgrade lagi yaitu di gold 2 atau yang Rp80.000 ya Nah kayak gini misalkan di gold 2 ini ini Rp35.000 ya Nah ini dia ya ini hari-hari yang kalian bisa beli produk yang lain ya kurang lebih gitu dan di menu gold ETF ini hanya pokoknya hanya bisa beli sekali aja kurang lebih gitu ya Nah di sini juga ada produk yang namanya mutual fund ya Nah mutual fund ini kalian bisa beli ya yang yang mutual fund aja ya kalau kalian nggak bisa beli yang gold ya baik itu yang di gold 2 atau gold 3 ini ya Nah kalian bisa beli yang mutual fund ini ya di mutual fund ini ini modalnya itu Rp80.000 yang paling kecil ya Nah Rp80.000 ini ini adalah nanti hasil hariannya itu Rp12.000 Nah untuk hari yang bisa bisa dicapai itu 50 hari ya kurang lebih ini ya jumlah maksimum maksimum kopi dibeli 10 kali ya beli kuantitasnya kalian bisa cek di sini ya Nah kalian pokoknya beli yang produk mutual fund aja kalau kalian nggak bisa beli yang gold ETFs ya Nah kayak gitu teman-teman Nah di sini tim saya udah mencapai 35 ya baru di-upload kemarin terima kasih yang udah gabung ya Nah di sini saya akan coba memulakan withdrawal kembali guys dan beberapa hari yang lalu saya sudah withdrawal ya nih withdrawal saya yang pertama ya ada Rp200.000 nanti kena biar potongannya lebih Rp6.000 kalau nggak salah ya itu masuk di akun ya di rekening saya nah terus kemarin saya WD lagi ya Rp73.000 ya dan WD lagi Rp74.000 dan di sini saya saya akan coba eh melakukan withdrawal kembali ya ada saldo di sini ya Rp268.000 cara WD nya yang pertama kalian harus sudah menyematkan akun bank kalian ya kalau kalian belum menyematkan akun akun bank kalian kalian bisa cek video saya sebelumnya bagaimana cara withdrawal nya dan juga menyematkan akun bank kalian ya kayak gitu Nah di sini untuk cara withdrawnya sangat gampang sekali saya akan coba WD kembali ya di menu khas keluar ini ya Nah di sini kita masukkan aja jumlah semuanya ya semuanya bisa kalian withdrawal karena nanti ada biaya gasnya juga ya Oke seperti ini kita sisakan yang 49 ya terjadi Rp268.000 ya Rp268.751 ya lalu kalau udah kayak gini kita klik di penarikan diri ya Nah disini saya pakai dana ya pakai e-wallet kalian bisa pilih maka kalau kalian belum menyematkan bank kalian kalian bisa sematkan dulu ya Nah kayak gitu Nah disini kita masukkan password aja ya oke kalau sudah kita sematkan passwordnya kita langsung klik penarikan aja nah sesimpel itu ya langsung saldonya terkuras menjadi 0,49 ya Nah disini kita coba cek catatan keseimbangan ya nah disini guys ya ini dia jadi saya tuh mengisi ulang juga guys ya mengisi ulang penarikan juga disini 200 ya kan kemudian saya withdraw lagi nih ya 268.751 rupiah apakah nanti masih terbukti membayar kita coba cek ya ya pasti biasanya ini masuk kok ya enggak lama kayak gitu pokoknya ini udah terbukti ngebayar saya udah beberapa kali narik ya ini dia ya teman-teman nanti saya akan lanjutkan videonya kalau udah masuk ya teman-teman Nah sebelum masuk selanjutnya disini saya akan tambahkan juga informasinya kalian bisa menambahkan akun akun bank kalian ya yaitu tinggal aja tambah disini tambahkan kartu bank kalian bisa tambahkan ya pakai bank kalian yang lain juga boleh saat nanti withdraw kalian tinggal pilih aja bank mana yang ingin kalian withdraw ya dimasukkan ke bank kalian disini saya pakai dana kalian bisa pakai bank nasional boleh ya semua bank nah pokoknya cara menyematkan bank kalian cara mengisinya di video saya sebelumnya sudah saya tutorial kan silahkan cek aja ya di deskripsi video ini